Mengenal sosok Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin, dari istri, anak hingga pekerjaannya sebagai pemasuk senjata. Bapaknya M ini seakan-akan seperti Don Juan, mengenal banyak orang penting, arogan, overconfident, dan lain-lain gitu ya. Karena hal itu akhirnya menyebabkan adanya sipati publik ke C, yang akhirnya dipertelilah setiap kejanggalannya. Jadi bola panasnya diawali oleh bapaknya M sendiri sebenarnya. Bukan ingin membebaskan C sebenarnya, tapi lebih fokus akhirnya kejanggalan-kejanggalan itu minta diusul. Aku yakin masyarakat Indonesia ini cerdas dan pintar kok. Jadi pemicu awal di Netflix itu ya sikap dari bapaknya M sendiri. Akhirnya menemukan simpati kepada C. Karena C ini kan sebenarnya tidak ada tampilan komunikasi kepada publik. Dia diam-diam saja sebenarnya. Andai saja mungkin sikap dari bapaknya M ini biasa-biasa saja, tidak ditampilkan seperti adanya sekarang, mungkin lain cerita. Saya tidak pernah tertarik dengan kata-kata Edi Salihin. Karena dia orang ini bicara sembarangan, mencari sensasi saja. Dan saya menilai kata-katanya tidak berharga. Kata-katanya tidak berharga. Jadi kita bisa tersesat apabila kita mengikuti pola omong dari Edi Salihin. Dia bilang bahwa Jessica sampai bangkrut membiayai perkara tersebut, membayar mahal. Ternyata dia minta maaf. Dia menyebut sembarang-sembarang adanya pejabat polisi. Padahal kan itu sesuatu yang tidak patut dia sebutkan. Akan menimbulkan problematik. Nah orang yang model begini tidak perlu dihargai kata-katanya. Nama Edi Darmawan Salihin, ayah korban racun Sianida Myrna Salihin, kini kembali trending. Hingga pekerjaannya sebagai pemasok senjata dan kebiasaannya membawa senjata api pistol. Terungkap. Edi Darmawan Salihin, ayah Myrna Salihin ini trending karena menjadi salah satu sosok yang muncul dalam film Ice Cold Morder Coffee and Jessica Wongso. Seiring dengan trending film itu, Edi Darmawan Salihin pun diundang oleh berbagai tokso. Diketahui, film Ice Cold Morder Coffee and Jessica Wongso mengangkat kasus pembunuhan terhadap Myrna Salihin, putri dari Edi Darmawan. Yang dilakukan oleh Jessica Wongso lewat kopi Sianida pada 6 Januari 2016 lalu. Lantas, siapa Edi Darmawan Salihin yang ternyata sempat menjadi pemasok senjata dan suka membawa senjata api pistol ini? Edi Darmawan Salihin diketahui tinggal di perumahan Sunter Garden, Jakarta Utara. Profesinya adalah pengusaha di bidang garmen, pertanian, dan ekspedisi dan sempat menjadi pemasok senjata. Perusahaan ekspedisi Edi Darmawan bernama PT Fajar Indah Cakra Jemerlang, karyawannya mencapai ribuan. Namun, sekarang perusahaannya yang beralamat di Jalan Petojo-Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, ini diakui Edi Darmawan sudah tutup. Sementara perusahaan garmennya terletak di Cangkareng, Myrna Salihin dipercaya Edi Darmawan mengelola perusahaan ini. Namun, sayangnya Myrna meninggal. Edi Darmawan juga sempat menjadi supplier untuk pihak TNI AD dan Polri. Salah satunya adalah supplier senjata. Pekerjaan Edi Darmawan menjadi pemasok senjata untuk TNI AD terungkap ketika hadir dalam channel YouTube Karni Ilyas Club pada Oktober lalu. Saya waktu itu angkatan darat, Babek Abri, kata Edi Darmawan dalam channel YouTube Karni Ilyas tersebut. Oh, penyuplai Babek, kata Karni Ilyas. Babek adalah singkatan dari badan pembekalan. Sementara hobinya dalam menembak dan kebiasaannya membawa pistol kemanapun pergi terungkap dalam tayangan film Netflix. Bahkan ketika diwawancara oleh sutradara Ice Cold Murder, Kofi and Jessica Wongso, Rob Sixchmidt. Edi Darmawan mengaku membawa pistol. Anda tidak membawa pistol, kan? Tanya Rob Sixchmidt. Bahwa, kenapa? Jawab Edi Darmawan. Ketika Rob Sixchmidt meminta agar menjauhkan pistol tersebut, Edi Darmawan mengatakan bahwa pistolnya terkunci. Tidak, ini tidak apa-apa, ini terkunci, katanya. Edi Darmawan juga mengaku hobi menembak sehingga ia menjadi anggota perbakit. Edi Darmawan diketahui menikah dengan Niketut Sianti, wanita asal Gianyar Bali. Pasangan Edi Darmawan dan Niketut Sianti dikaruniai putri kembar yakni Wayan Mirna Salihin yang meninggal dunia dan Made Sandi Salihin. Terungkap pula, Edi Darmawan menikah lagi dengan seorang gadis cantik bernama Tiara Agnesia. Tiara adalah karyawan perusahaan ekspedisi milik Edi Darmawan. Ia lulusan S2 Medijemen Universitas Tarumanagara atau UNTAR. Edi Darmawan menikahi Tiara pada 2019 lalu atau 3 tahun setelah putrinya Mirna Salihin meninggal dunia. Tiara dikabarkan merupakan sahabat Mirna. Nama Edi Darmawan Salihin, ayah korban racun Sianida Mirna Salihin. Kini kembali trending hingga pekerjaannya sebagai pemasok senjata dan kebiasaannya membawa senjata api pistol terungkap. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin ini trending karena menjadi salah satu sosok yang muncul dalam film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Seiring dengan trending film itu, Edi Darmawan Salihin pun diundang oleh berbagai tokso. Diketahui, film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso mengangkat kasus pembunuhan terhadap Mirna Salihin, putri dari Edi Darmawan. Yang dilakukan oleh Jessica Wongso lewat kopi Sianida pada 6 Januari 2016 lalu. Lantas, siapa Edi Darmawan Salihin yang ternyata sempat menjadi pemasok senjata dan suka membawa senjata api pistol ini? Edi Darmawan Salihin diketahui tinggal di perumahan Sunter Garden, Jakarta Utara. Profesinya adalah pengusaha di bidang garmen, pertanian, dan ekspedisi dan sempat menjadi pemasok senjata. Perusahaan ekspedisi Edi Darmawan bernama PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Karyawannya mencapai ribuan. Namun, sekarang perusahaannya yang beralamat di Jalan Petojo-Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ini diakui Edi Darmawan sudah tutup. Sementara perusahaan garmennya terletak di Cangkareng. Mirna Salihin dipercaya Edi Darmawan mengelola perusahaan ini. Namun sayangnya Mirna meninggal. Edi Darmawan juga sempat menjadi supplier untuk pihak TNI AD dan Polri. Salah satunya adalah supplier senjata. Pekerjaan Edi Darmawan menjadi pemasok senjata untuk TNI AD terungkap ketika hadir dalam channel YouTube Karni Ilyas Club pada Oktober lalu. Saya waktu itu angkatan darat. Babek Abri, kata Edi Darmawan dalam channel YouTube Karni Ilyas tersebut. Oh, penyuplai Babek, kata Karni Ilyas. Babek adalah singkatan dari badan pembekalan. Sementara hobinya dalam menembak dan kebiasaannya membawa pistol kemanapun pergi terungkap dalam tayangan film Netflix. Bahkan ketika diwawancara oleh sutradara Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, Rob Sick Smith. Edi Darmawan mengaku membawa pistol. Anda tidak membawa pistol kan? Tanya Rob Sick Smith. Bahwa, kenapa? Jawab Edi Darmawan. Ketika Rob Sick Smith meminta agar menjauhkan pistol tersebut, Edi Darmawan mengatakan bahwa pistolnya terkunci. Tidak, ini tidak apa-apa, ini terkunci, katanya. Edi Darmawan juga mengaku hobi menembak sehingga ia menjadi anggota perbakit. Edi Darmawan diketahui menikah dengan Niketut Sianti, wanita asal Gianyar Bali. Pasangan Edi Darmawan dan Niketut Sianti dikaruniai putri kembar yakni Wayan Mirna Salihin yang meninggal dunia dan Made Sandi Salihin. Terungkap pula, Edi Darmawan menikah lagi dengan seorang gadis cantik bernama Tiara Agnesia. Tiara adalah karyawan perusahaan ekspedisi milik Edi Darmawan. Ia lulusan S2 Manajemen Universitas Tarumanagara atau UNTAR. Edi Darmawan menikahi Tiara pada 2019 lalu atau 3 tahun setelah putrinya Mirna Salihin meninggal dunia. Tiara dikabarkan merupakan sahabat Mirna. Terima kasih telah menonton!